Hai pecinta Sugar Glider Nah guys hari ini saya akan share sebuah pengalaman guys jadi hari ini ada satu SG lagi yang di reject yaitu anaknya si Logistik dan apa Grey Post Head Logistik jadi anaknya satu-satunya itu di reject guys jadi semalam ceritanya itu saya mendengar ada kreping-kreping gitu dari kandang suara Joynya saya kira dia lagi bermain dengan induknya atau mau nyusu atau gimana tapi kok lama banget gitu guys jadi setelah saya dengarkan lama-lama kok kayaknya ada yang gak beres ya baru tadi pagi saya lihat ternyata ada luka di kepalanya itu guys di reject guys induknya udah sepertinya udah gak mau nyusui gitu dan saya lihat dia mulai jilat-jilatin makan yang ada di bawah di piringnya itu ya hari ini saya ambil dan akan saya rawat sendiri gitu guys tanpa induknya yuk kita lihat nah jadi ini guys saya masukin di wadah seperti ini ini karena masih saya observasi sambil bersihin kandang karena kandang kecil tadi kotor banget yang kecil makanya saya masukkan ini dulu ini saya tutup biar gak lompat guys ini kain batik ini bolong-bolong kok aman kok nah jadi yuk kita lihat dia krebing guys dia krebing itu dia itu dia kasihan sekali guys luka tuh lukanya tuh kelihatan kan lukanya di kepalanya jadi ini adalah jenis white face head lewikistik indukanya lewikistik jantan betinanya grey pose head lewikistik ya jadi seperti ini ini mengapa harus saya bisa karena kalau tidak saya bisa di kandang terus bisa mati guys tuh lukanya saya deketkan ya saya deketkan lukanya biar kelihatan tuh tuh lukanya seperti itu guys lukanya seperti ini di kepalanya aduh nah ini kelihatan nih ini saya deketkan lagi mudah-mudahan kelihatan ya tuh lukanya seperti itu nah kasihan sekali ini masih umur 1 bulan ini masih umur 1 bulan masih kecil sekali tapi tadi terpantau dia mau makan sih guys nah saya tenangnya tenangnya dia mau makan gitu guys nah lalu buat teman-teman yang mengetahui ada luka-luka seperti ini di joy-nya di kandang kalau saran saya daripada nanti mati di kandang oleh induknya lebih baik diambil karena bisa jadi induknya udah gak mau menyusui dan merejectnya alhasil ada luka-luka seperti ini luka karena ya mungkin karena induknya luka karena induknya kasihan sekali nih white face head lewikistik ini harus terpisah dengan induknya karena ya di reject nah buat teman-teman yang bertanya bagaimana bang cara merawat sugar glider seperti ini langkah yang pertama harus dipisahkan dulu guys kalau gak dipisahkan nanti ya kasihan kasihan kita lihat dari sini aja ya kita lihat dari sini ini wadahnya agak kotor sih belum sempat dicuci tadi udah saya masukin itu ada eeknya dia oke jadi bagaimana sih bang merawat sugar glider seperti ini yang pertama kita harus memisahkannya guys memisahkan dengan induknya ditaruh di kandang kalau kreping-kreping seperti ini wajar guys karena dia belum beradaptasi dengan lingkungannya nanti akan saya taruh di kandang kecil yang biasanya saya gunakan untuk merawat SG yang di reject seperti ini jadi nanti saya kasih kain biar dia nyaman gitu guys biar dia bisa sembunyi nah lalu makannya gimana bang gitu nah setelah dipisahkan ditaruh kandang dikasih kain makannya itu dispet guys dipakai squid atau suntikan kecil itu loh guys setingkat kecil itu nanti disuapin meskipun kreping-kreping lama-kelamaan dia nanti akan beradaptasi kalau gak seperti itu nanti akan ya gak bakal tertolong gitu loh guys kasian harus kita rawat harus kita jaga harus kita pisahkan dengan induknya lalu bisa selamat gak bang gitu SG seperti ini bisa selamat atau survive gak ya mudah-mudahan bisa karena sejauh ini kita tahu bahwa SG yang di reject ini kalau sudah berbulu itu kemungkinan untuk bertahan hidup itu cukup besar guys berbeda dengan SG yang belum berbulu atau di reject masih kecil itu masih mungkin sebiji ya belum ada bulunya itu susah itu susah ngerawatnya kalau sudah berbulu seperti ini ya kemungkinan besar dia bisa survive atau bertahan hidup jadi seperti itu nah jadi demikian guys seperti ini penampakan SG nya kreping-kreping dari tadi karena belum beradaptasi mudah-mudahan dia cepat beradaptasi dan mulai mau makan dan ya badannya mulai berisi dan lukanya sembuh gitu guys aduh kasihan sekali white face head logistic jadi buat teman-teman yang memiliki pengalaman seputar joy yang di reject atau merawat joy yang di reject itu teman-teman bisa nulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui bukan hanya dari saya tapi juga teman-teman yang lain karena pada dasarnya setiap orang yang punya sugar glider itu kadang memiliki cara yang berbeda dalam merawat tapi intinya sama kok yaitu merawat sugar glider dan mencintainya dengan setulus hati that's all for today see you next time dan salam pecinta sugar glider selamat menikmati